Beliau menunjukkan suatu benda Ada tiga jenis benda Di situ, satu ada keris Kedua ada tongkat Tongkat ya? Tongkat ya Jenis tongkat Dan ketiga itu sorban Tapi sorbannya terurai Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di Masris Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita kemarin Waktu di petilasan Saya maulah nama Maulah nama Soalnya kemarin kan kita cuma explore Dan kali ini Saya akan Ada video penjelasan Tentang Kejadian apa Yang ada kemarin Nanti Akan dijelaskan oleh Mas Ali Karena beliau yang mengetahui Kondisi desainnya kemarin Karena saya cuma Suting Saya cuma Terang kamera Oke Jangan lupa like Dan Subscribe Ikuti terus Videonya Mulai naik gunung Mulai naik gunung kemarin Itu kan udah masukin gunung ya Kayak Apakah disana Sudah mulai ada Sosok-sosok Penampakan Atau mungkin ada apa Itu Jadi selama Perjalanan Mulai Masuk area Yang ada Sekitar ada sungai-sungai Kemarin Gak kerekam Soalnya Jalannya Bener-bener ekstrim Itu Di sekitar sungai kan Kita waktu Berangkat Dan ada Ular Yang di Jalan Ular Menyebrang Udah Disitu Udah Sebenernya Ular itu Emang Ular asli Cuma Dari Sisi Spiritual Itu Sudah mulai Ada Penyambutan Seperti itu Sebagai simbol Simbol Kalau kita Ada yang Menyambut Waktu kita Datang Di Tempat Kita parkir Motor Terus ada tulisan Petilasan Seh Morana Maripi Sebelum kita Naik ke atas Apakah disitu Sudah Ada juga Sosok-sosok Untuk Sosok-sosok Di sekitarnya Itu Belum Terlalu Nampak Soalnya Saya kira Waktu Kita baru Nyampe Terus Di jalan Itu Semuanya Pada ngumpul Di atas Di petilasannya Ya Oke Langsung saja Kita Melanjutkan Ke atas Perjalanan Perjalanan Dari Tangga Naik Sampai ke atas Tidak Terasa Apa-apa Ya Tidak Terasa Misalnya Tanjakannya Memang Tinggi Untuk Penampakan Penampakan Waktu Jalan Naik ke atas Itu Tidak Ada Cuma Suasana Langsung Berubah Suasana Dari Suasana Suhu Suhu Cuaca Dari Pergerakan Angin Itu Sudah Tidak Normal Lagi Seperti Bau Wangian Kemarin Saya Mencium Bau Wangian Cuma Semuanya Saya Tidak Ngerti Sekilas Bau Dari Wangian Itu Tidak Cuma Satu Bau Yang tercium Itu Tidak Cuma Bau Wangi Ada Bau Menyang Ada Kemenyan Kemenyan Dari Bau Seperti Wangi Melati Kenangan Banyak Juga Itu Menyimpulkan Yang datang Itu Tidak Cuma Dari Kalangan Jenjin Yang Atas Seperti Contohnya Ya Ya Ulama Ulama Seperti Itu Dan Kalau Bau Bau Seperti Bau Menyan Itu Dari Kalangan Seperti Semacam Kendru Semacam Kuntelan Cuma Cuma Dia Selalu Belajar Disitu Jadi Yang namanya Jin Itu Dia Suka Berkeinginan Untuk Belajar Belajar Dalam Arti Menjadi Santri Yang Namanya Jin Itu Kan Diciptakan Jin Dan Manusia Ada Yang Jin Islam Ada Yang Jin Kafir Lanjut Setelah Itu Kita Mengelilingi Sekitar Mengelilingi Sekitar Habis itu Kita Masuk Ke Area Petilasan Mungkin Waktu Kita Masuk Ke Area Petilasan Itu Panjendengan Minta Kamera Dimatikan Sebentar Penjelasannya Itu Ritual Jadi Sebelum Masuk Di Area Pintu Masuk Area Petilasan Petilasan Syahmal Maghribi Waktu Kita Menanjak Terus Disitu Ada Apa Namanya Tangga Ataran Tinggi Yang Tangga Itu Kita Masih Di Bawah Disitu Sudah Ada Yang Menyambut Salah Satu Yang Namanya Toko Santri Yang Utama Yang Paling Utama Yang Ada Disitu Perwujudannya Itu Seperti Sosok Macan Putih Macan Putih Sosok Macan Putih Itu Dia Bisa Berubah Menjadi Seseorang Dengan Berpakaian Bawahnya Atau Jari Itu Penunggunya Disitu Yang Paling Besar Sosok Laki Itu Yang Jadi Penunggu Disitu Jari Disini Terusan Surban Atasnya Pakai Apa Kalau Dibilang Surban Itu Seperti Kejawa-jawaan Seperti Kayak Belakon Bukan Jadi Tutup Kepalanya Itu Kayak Apa Ya Kalau Surban Sebenarnya Pak Pak Wali Itu Kan Yang Biasa Seperti Itu Cuma Upet Gini Aja Terus Teruahnya Ada Tali Mencuntai Matanya Peti Dan Di Sekitar Sini Ada Batik Bukan Belakon Tapi Bisa Dikatakan Surban Tapi Mirip Belakon Kalau Sekilas Dilihat Terus Mungkin Kemarin Waktu Ketemu Beliau Ada Yang Disampaikan Yang Itu Yang Bersorban Kalau Yang Bersorban Waktu Kita Masuk Terus Kita Yang Minta Untuk Mematikan Kamera Dari Situ Sebenarnya Dari Sosok Sosok Yang Diluar Yang Sudah Kumpul Tadu Disana Itu Istilahnya Pengen Apa Ya Kirim Doa Bareng 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 Istilahnya Jawa Nunut Nunut Nya Ya Jadi Untuk Menjadikan Kita Berda Semakin Khusu Dan Kita Fokus Untuk Istilahnya Kirim Doanya Kita Matikan Kamera Setelah Itu Abis Pertemuan Kan Mungkin Dalam Batin Kita Disana Setelah Berrua Kita Melakukan Meditasi Untuk Istilah yang Bertemu Setemu Langsung Beliau Seh Maulana Maghribi Menyampaikan Pesan Berarti Disana Sudah Ada Mas Seh Datang Sendiri Tapi Memang Bukan Disana Ya Panjlingan Seh Maulana Maghribinya Tidak Disana Cuma Datang Disana Gitu Gak Menetap Disana Untuk Tempat Apa Istilahnya Tempat Aslinya Beliau Saya Kurang Tahu Kurang Tahu Yang Pasti Disana Itu Hanya Petilasan Hanya Petilasan Bersinggah Atau Mungkin Mendirikan Pondok Buat Mengaji Seperti ada Makam Gitu Ya Namanya Orang Zaman Dulu Kalau Menghargai Jasa Jasa Seseorang Itu Yang Bisa Disebut Petilasan Gitu Oh Dibikin Tingkatan Makam Disebut Seperti Petilasan Tingkatan Padahal Gak Ada Makam Petilasan Jasad Jasa 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 Disebut Makam 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 Itu Bukan Berarti Tempat Dimana Jasad Itu Dimakamkan Tapi Tingkatan Dari Jenis Para Wali Untuk Menghargai Makam Istilahnya Dimakamkan Dijunjung Tinggi Tinggi Teribu Ya Ya Penjelasannya Seperti itu Untuk Pengetah Dari Makam Untuk Pesan Pesan Sediri Untuk Pesannya Itu Dari Lio Nya Enggak Ngomong Langsung Gak Ngomong Secara Langsung Kayak Kita Ngomong Langsung Dijelasan Kamu Jangan Seperti Ini Jadi Gimana Beliau Menunjukkan Suatu Benda Ada Tiga Jenis Benda Disitu Satu Ada Keris Keris Kedua Ada Tongkat 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 Sinis Tongkat Dan Ketiga Itu Sorban Tapi Sorbannya Terurai Itu Ada Disana Itu Benda Bersaka Itu Hanya Istilahnya Kalau Orang Jawa Namanya San San Atau Kalau Kita Simbol Simbol Cuma Simbol Di Dikasih Petunjuk Itu Di Dalam Bentuk Bentuk Itu Ada Pelajaran Pelajaran Yang Harus Kita Bungkar Henti Begitu Cuma Pesannya Berupa Tiga Simbol Itu Mungkin Bisa Di Wedar Itu Mulai Satu Persatu Dari Keris Dulu Untuk Simbol Kita Mulai Dari Tongkat Silahkan Kalau Dari Tongkat Tongkat Itu Digunakan Sebagai Pegangan Pegangan Berarti Jadi Kita Kita Harus Mempunyai Pegangan Untuk Hidup Istilahnya Kalau Kita Hidup Kita Harus Mempunyai Prinsip Mempunyai Prinsip Mempunyai Tujuan Dan Istilahnya Kita Harus Berpegang Teguh Tongkatnya Itu Satu Yang Artinya Kita Harus Berpegang Teguh Pada Satu Satu Pendirian Satu Pendirian Dan Satu Keyakinan Dan Yang Hanya Satu Itu Hanya Gusti Allah Tuh Hati Sang Yang Menang Sang Yang Tunggal Gusti Allah Yang Hanya Patut Dijadikan Pegangan Hidup Keyakinan Jadikan Keyakinan Yang Kedua Yang Kedua Berwujud Chris Chris Atau Biasa Orang Jawa Senjata Kas Orang Jawa Chris Chris Itu Kan Berbentuk Liku 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 Lancip Lancip Di Dimana Kita Di Perjalanan Hidup Mendapatkan Sebuah Ujian Liku Liku Kehidupan Kita Harus Tetap Menuju Satu Keyakinan Dan Pada Puncaknya Itu Akan Menjadikan Kita Semakin Tajam Semakin Istilahnya Semakin Kuat Dalam Pendirian Kalau Orang Jawanya Itu Titis Swaskito Titis Swaskito Cari Sendiri Di Google Artinya Kita Semakin Tajam Dengan Mengadapi Liku Liku Kehidupan Yang Kita Lalui Nanti Bisa Jadikan Kita Semakin Kuat Dalam Berpegangan Hidup Arti Chris Seperti Itu Yang Ketiga Tadi Sorban Kalau Arti Sorban Sorban Digunakan Untuk Sebagai Penutup Kepala Penutup Kepala Yang Pada Intinya Kepala Itu Adalah Dimana Kita Letaknya Harga Diri Harga Diri Sebuah Istilahnya Kalau Kita Memakai Topi Seperti Apa Misalnya Menjebatan Menjebatan Itu Kan Disimpulkan Dengan Topi Penutup Kepala Kepala Sendiri Itu Harus Ditutup Kita Istilahnya Harus Bisa Mengendalikan Kewenangan Kita Harus Bisa Tidak Semena Mena Terhadap Sesama Pengertian Seperti Itu Intinya Kita Tidak Boleh Sombong Dengan Apa Yang Kita Miliki Dan Dari Harga Diri Itu Kita Diwajibkan Untuk Apa Menjaga Harga Diri Dengan Tingkah Laku Kita Kalau Misalnya Kita Berbeli Laku Buru Orang Memantang Kita Rendah Rendah Dari Situ Dimana Kita Menjaga Harga Diri Kita Sesuai Dengan Berlaku Yang Baik Pada Sesama Bukan Berarti Menjaga Harga Diri Itu Menjatuhkan Orang Lain Itu Namanya Semena Menang Ya Untuk Yang Datang Kemarin Selain Kita Mungkin Banyak Mungkin Untuk Yang Datang Selain Kita Tentunya Dari Bangsa Ya Bangsa Goib Maksudnya Dari Bangsa Manusia Cuma Kita Berdua Kemarin Banyak Banyak Yang Bisa Di Absen Mungkin Beberapa Yang Mungkin Terkenal Permasalah Untuk Mendatangkan Siapa Siapa Yang Hadir Tidak Diberi Kewenangan Untuk Menjelaskan Itu Tapi Kalau Buat Penonton Yang Memiliki Mata Batin Yang Terbuka Bisa Tau Oh Silahkan Cek Video Yang Di Part Pertama Ada Nanti Silahkan Di Cek Kalau Kita Jelaskan Secara Gamblang Itu Melanggar Aturan Disana Disana Kita Menghargai Apa Yang Harus Disampaikan Apa Yang Tidak Boleh Disampaikan Ada Batasan Batasan Batasannya Sebagai Seorang Tamu Yang Kita Belajar Disana Itu Menghargai Untuk Pembahasan Kali Ini Mungkin Ada Yang Ditambahkan Lagi Intinya Kita Kalau Datang Ketempat Seperti Itu Kita Harus Membawa Apa Yang Kita Hasilkan Disana Kita Bawa Pulang Seperti Pengalaman Atau Yang Paling Penting Itu Kita Mengetahui Bagaimana Dan Seperti Apa Kehidupan Orang Yang Kita Datangi Atau Orang Kita Zihari Lalu Kita Cari Tahu Disana Kita Rasakan Kita Fokus Disana Untuk Mengetahui Sifat Sifat Tujuan Apa Yang Mereka Lakukan Semasa Hidup Lalu Kita Teruskan Di Dalam Masyarakat Jadi Kita Pulang Dari Sana Itu Gak Cuma Istilahnya Monten Gak Cuma Istilahnya Ziarah Tapi Kita Pemulah Dan Kita Sebarkan Di Masyarakat Dan Itu Lebih Sangat Berguna Daripada Cuma Istilahnya Kita Sering Kesana Kesering Tempat Tempat Istilahnya Para Ulama Baik Yang Masih Hidup Ataupun Yang Sudah Meninggal Tapi Kita Hanya Sebatas Soat Hanya Sebatas Istilahnya Rekreasi Tanpa Membawa Apapun Itu Sangatlah Rugi Jauh Jauh Soalnya Kita Kesana Seperti Itu Jadi Penjelasannya Seperti Itu Nanti Kita Bikinkan Lagi Video Tentang Pembahasan Cerita Cerita Menarik Lainnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Mas Riz Channel Atau Mungkin Panjeningan Yang Mempunyai Tempat Misalnya Pernah Tahu Mas Disini Ada Tempat Aneh Angker Atau Apa Silahkan Comment Nanti Kita Detang Kita Jadwalkan Oke Assalamualaikum